Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya pada video kali ini, video terakhir dalam rangkaian video tentang mikrobiologi medik. Kali ini saya akan membahas tentang infeksi saluran nafas manusia atau saluran respirasi. Fakta yang perlu diketahui bahwa infeksi saluran nafas bagian atas, dari tenggorokan ke atas, itu yang paling umum terjadi. Bukan yang lainnya tidak ada, ada juga, cuma yang atas ini lebih banyak terjadi. Terkenal dengan istilah ISPA, infeksi saluran nafasan atas. Kemudian, kuman yang masuk melalui sistem pernafasan bisa lanjut menginfeksi bagian-bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, saya akan bahas sedikit tentang struktur sistem respirasi. Mulai dari atas, paling awal ada hidung, ada pangkal tenggorokan atau faring. Kemudian juga, ada rambut-rambut kasar di hidung. Itu bagian dari sistem pernafasan yang fungsinya untuk menyaring. Kemudian juga, ada selaput lendir yang bersiliak. Selain itu, ada bagian-bagian lain yang merupakan bagian yang tidak langsung berhubungan dengan pernafasan. Seperti jaringan limfoid, tonsil, atau amandel, bahkan juga beberapa bagian dari telinga. Makanya ada bagian THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian yang bagian bawah, seluruhan pernafasan bagian bawah mencakup laring, trachea, kemudian bronchial tubes, tabung bronchial, dan begitu dipasuk ke paru-paru, ada alveoli. Silia di seluruhan pernafasan kita berfungsi untuk mencegah supaya kuman tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau misalnya perokok ya, itu silianya sudah mulai insensitif. Kurang sensitif, makanya kan tidak batuk. Kalau yang sudah biasa merokok tidak batuk, tapi akibatnya kuman-kuman juga yang masuk menjadi tidak terusir melalui batuk. Kan kurang sensitif silianya. Kemudian ada juga makrofah yang terdapat pada alveoli. Itu fungsinya untuk memakan kuman yang sampai masuk. Dan mukus atau lendir yang di dalam saluran pernafasan itu mengandung imunoglobulin A. Itu juga antibodi. Perlu dipahami dan disadari bahwa mikrobiota normal, artinya yang wajar, biasa, ada di dalam saluran pernafasan kita. Itu tidak selalu kumannya itu yang biasa, aman, hanya komensal. Tetapi di situ termasuk juga kuman-kuman yang patogen. Yang apabila dalam kondisi tubuh lemah, imun lemah, karena obat, karena kelelahan, dan sebagainya. Maka kuman-kuman ini akan muncul, menyerang saluran pernafasan kita. Namanya kuman-kuman yang sifatnya opportunistik. Yuk kita lanjut bahas lebih jauh ya. Penyakit, infeksi saluran nafas atas yang disirapkan baik oleh bakteri, virus, atau kedua-duanya. Bakteri dan virus. Ini ada faringitis, laringitis, tonsilitis, sinusitis, epiglotitis. Epiglotitisnya di belakang anak tekak. Nah, tapi umumnya infeksi yang terjadi pada bagian-bagian ini, umumnya itu istilahnya itu nanti sembuh sendiri. Self-limiting ya. Tapi kan mengganggu itu. Tapi kalau kondisinya tidak tertangani, bisa juga lebih parah ya. Makanya harus jaga kesehatan tubuh. Supaya tubuh bisa melawan. Yang pertama kita bahas tentang streptococcal pharyngitis atau strep throat. Dulu kita suka, sekarang juga masih ada dijual ya, strep seals. Itu obat untuk peredak radang tenggorokan. Nah, hukumannya di sini yang termasuk dalam streptococcus group A yang beta hemolytic. Nah, ini nanti dibahas, bisa dibahas lebih rinci ya. Di dalam grup, bisa dicari sendiri di Google atau bagaimana ya. Saya tidak bahas terlalu detail. Dan di kelompok ini termasuk juga streptococcus pyogens. Kita sudah familiar, banyak dibicarakan di video-video sebelumnya. Dan ini menyebabkan inflamasi selaput membran. Selaput lendir. Nah, gitu ya. Itu kan tergorokan, banyak-banyak bahasa-bahasanya gitu lendir ya. Selaput lendir namanya. Kemudian, ada juga namanya itu scarlet fever. Fever, demam, scarlet itu merah ya. Merah itu tidak harus selalu red ya. Macam-macam itu ada crimson, ada scarlet. Ini namanya scarlet fever. Penyebabnya adalah, sama seperti tadi sudah disebut kumannya, streptococcus pyogens. Dia menghasilkan toksin yang eritrogeni. Nanti demam, kemudian nanti sekujur tubuhnya itu ruang. Warnanya merah, makanya disebut sebagai scarlet fever. Kemudian ada juga diphteri. Nah, ini cukup terkenal ya diphteri. Penyebabnya adalah korine bakterium diphteri. Dia menghasilkan eksotoksin. Dan, dia membentuk selaput. Selaput di tenggorokan kita. Nah, itu sebetulnya selaput itu terdiri atas fibrin. Serat-serat fibrin. Kemudian sel mati kuman. Yang di situ juga dia aktif menghasilkan toksin. Toksin ini bisa menghambat sintesis protein. Dan itu menimbulkan kerusakan pada jantung, ginjal, dan saraf. Ya, itu membentuk membran. Tapi ini membrannya kalau lama-lama tebal-tebal nutup, itu bisa menghalangi penapasan. Ya, itu perlu tindakan medis ya. Jangan dicolok ya. Itu bisa berbahaya juga. Dan, sejauh ini sudah ada untuk pencegahannya. Yaitu vaksin DTP. Diphteri dan adeptusisnya. Selanjutnya ada otitis media. Otitis media itu suatu radang yang di bagian telinga tengah. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sakit telinga. Earache. Earache dibacanya ya. Otitis media ya. Itu biasanya adalah akibat, sebagai akibat dari komplikasi infeksi tenggorokan dan hidungkan bersambungan ya. Ada saluran eustachius ya. Kumonnya bisa masuk melalui situ. Kemudian ada streptococcus pneumoniae. Penyebabnya ya otitis media itu. Streptococcus pneumoniae. Noemone. Sorry, bukan penuh ya. Tapi no. Streptococcus pneumoniae. Ada hemophilus influenzae. Ada moraxelae cataralis. Ada streptococcus piogens. Kumonnya itu-itu juga ya. Yang pernah saya sebut di video-video sebelumnya. Selanjutnya kita bahas yang infeksi virus ya. Ada suatu fenomena yang namanya common cold ya. Atau kita mungkin di sini nyebutnya masuk angin ya. Nah, ada istilah itu dalam bidang kedokteran. Kemasukan angin. Nggak ada ya. Istilahnya terminologinya adalah common cold. Dan ini juga beda sama flu ya. Itu beda lagi. Nanti flu ada lagi virus flu. Nah, untuk common cold ini. Ketika kondisi kita lemah itu ada kira-kira lebih dari 200 virus. Yang diantaranya termasuk kelompok rino virus. Bahkan juga yang beken berapa waktu terakhir ini. Coronavirus ya. Dan kenapa bisa terjadi common cold ya. Kenapa? Karena ketika cuaca dingin. Maka perilaku manusia itu berubah. Jadi lebih banyak di rumah karena dingin ya. Lebih berdekatan. Dan kondisi tubuh juga berubah. Ya, fisiologinya sehingga lebih mudah rentan terkena gejala-gejala common cold atau masuk angin. Selanjutnya saya bahas tentang infeksi saluran napas bawah. Nah, ini kuman-kumannya. Ya, hampir sama dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Radang yang ditimbulkan adalah radang bronchi ya. Bronchitis. Juga pneumonia. Namunnya juga banyak sekali kumannya ya. Bisa virus, jamur, bakteri. Selanjutnya kita masuk penyakit bakteri ya. Yang saluran penapasan bawah. Jadi kita bicara di atas dulu ya. Sekarang kita bicara yang di bawah. Yang pertama adalah pertussis. Ya, itu disebabkan oleh kuman yang namanya bordetella pertussis. Awal-awalnya sih gejalanya mirip dengan common cold atau masuk angin ya. Nah, itu akan terjadi akumulasi dari mukus atau lendir sehingga timbul batuk yang parah dan dalam. Wah, batuk itu parah-parah banget ya pertussis ya. Oke, selanjutnya ada tuberculosis. Nah, ini sudah juga terkenal ya penyakit TBC gitu ya. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Selain kuman ini bisa juga ada Mycobacterium bovis. Itu pada hewan ya. Dan ini bisa menular ke manusia melalui susu yang tidak memadai pasteurisasi. Jadi hewan bisa menular ke manusia ya. Dan kuman-kuman ini Mycobacterium ini masuk ke dalam makrofah. Kan tadi dikatakan di dalam paru-paru kita di alveoli ada makrofah. Nah, masuk ke situ ditelan oleh makrofah. Kan dia sifatnya seamuboid ya, seperti amuba. Nah, di dalamnya itu ada dua kemungkinan. Kuman-kuman ini akan di-digest, dicernak, hancur, mati. Tapi kemungkinan lainnya kalau dia survive, dia malah bisa berkembang biak di dalam makrofah. Oke ya, mungkin ada istilah. Maka Mycobacterium tuberculosis. Ada kata tuberculosis? Tuberkel. Nah, apa itu tuberkel? Itu adalah lesi, ya, kerusakan jaringan yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Next, kita bahas tentang pneumonia. Nah, yang tipikal, yang unik, yang klasik, yang khas. Itu disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Tetapi yang atipikal atau tidak unik, tidak khas. Itu disebabkan oleh kuman-kuman yang lainnya. Bisa jamur, bisa virus. Dan kenapa Streptococcus pneumoniae ini bisa menyebabkan pneumoniae. Apa sih yang menyebabkannya? Yang terutama adalah kapsul. Wah, kapsul apa? Bukan kapsul obat, ya. Tetapi, sel kuman Streptococcus pneumoniae ini bisa menghasilkan selubung karbohidrat di permukaan selnya. Ya, itu tidak bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita karena dianggapnya itu adalah zat yang natural, alamiah. Nah, akibatnya tidak bisa dieliminasi, dia bertembang biak. Ya, itu bisa menimbulkan juga kematian, ya. Kalau pada hewan coba, ya. Tetapi, kalau dia kehilangan kemampuan menghasilkan kapsul, maka dia tidak patogen. Ya, karena kapsul itulah yang merupakan faktor virulensinya dia, faktor keganasannya dia. Kemudian, hemophilus influenzae, ya, influenzae itu rentan menyebabkan pneumoniae, ya, terutama pada balita dan orang lansia, ya. Di usia lebih dari 65 tahun. Selanjutnya, ya, pneumoniae itu bisa juga, ya, selain Streptococcus pneumoniae, kan ada kuman-kuman lain. Apa saja? Contohnya, ada Mycoplasma pneumoniae, ada Chlamydia pneumoniae, nah, ada satu lagi, Legionella pneumophila, ya. Beda dikit namanya. Selanjutnya, saya bicara tentang penyakit virus saluran napas bawah, ya. Ada berbagai macam virus yang menyebabkan pneumoniae. Tadi bakteri, ya, saya bahas, ya. Nah, sekarang, tentang virus yang menyebabkan pneumoniae. Biasanya, itu adalah komplikasi dari sakit flu. Kan flu sendiri banyak sekali kumannya, ya, virusnya banyak sekali, ya. Nah, selanjutnya, saya akan bahas tentang, apa namanya, respiratory syncytial virus, atau LSV. Ini terutama terjadi, banyaknya adalah pada bayi, ya. Kemudian, influenza sendiri, atau kita kenal dengan flu, ya. Beda sama masuk angin, ya. Kalau masuk angin, kan beda. Ya, memang tumuh kita jadi lemah. Kita mudah kena infeksi. Nah, tapi kalau flu, influenza, nah, itu penyakit infeksi. Kalau masuk angin, bukan infeksi, tapi bisa menyebabkan infeksi. Common-common opportunistic. Ya, jadi harus dibedakan, ya. Apa itu masuk angin, atau common cold. Apa itu influenza, atau flu. Influenza ini disebabkan oleh berbagai macam, ratusan, banyak sekali, ya, tapi tak terhingga, ya. Varian dari virus flu. Virus influenza, ya. Kejalannya yang meriang, gitu ya, standar, lah, ya. Demam, sakit kepala, jadi otot, dan sebagainya. Masalahnya apa? Virus ini itu mampu melakukan perubahan genetik, ya. Itu sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit berubah, gitu ya. Sehingga dia bisa lolos dari imunitas tubuh, ya. Kalau seseorang diserang oleh virus lagi, flu lagi, berarti itu virus baru. Karena kalau yang lama, pasti dia sudah ada imunitasnya. Pasti yang baru, tuh. Ya, kalau sumur hidup, kena virus flu beberapa kali, itu berarti virus yang baru, ya. Oke, ya. Selanjutnya, saya mau bahas nanti mungkin bagian terakhir, ya. Yaitu penyakit jamur pada sistem respirasi bawah, ya. Kenapa bisa penularan jamur? Karena sporanya, ya. Sporanya macam-macam, ya. Ada artrokonidia, berupa ruas-luas hiva. Artros, artros, artron, ruas artinya, ya. Artropoda, ya, ada istilah-istilah di biologi, ya. Tapi kita nggak bahas itu, ya. Artrospora, itu adalah perkembiakan vegetatif dari jamur, ya. Yang berupa penggalan-penggalan dari hiva. Artrokonidia atau artrospora, ya. Atau berpikir macam lagi, konidia atau spora. Yang peterbangan di udara lalu terhirup. Itu sih kuncinya. Dan kemudian masuk terhirup, lalu berkecambah di, atau berkembang biak di saluran nafas bawah. Yang pertama, saya perkenalkannya, histoplasmosis. Yang disebabkan oleh histoplasma capsulatum. Nah, ini tidak terlalu parah, ya. Kejalannya subklinik. Artinya, kadang-kadang nggak ada keluhannya sama sekali, ya. Selanjutnya, ada coxidioidomycosis. Penyebabnya adalah coxidioides imitis. Ya, kenapa bisa kena penyakit ini? Karena terhirup artrosporanya atau artrokonidiannya. Kemudian ada nomocistis nomoni. Penyebabnya adalah nomocistis gyrofesi. Dan kuman ini sebetulnya terdapat pada paru-paru manusia yang sehat. Nah, dia bisa timbul, bisa menyebabkan penyakit, bisa berkembang biak dengan pesat. Ketika manusia yang bersangkutan, itu mengalami atau mengkonsumsi obat-obat yang imunosupresi. Yang menekan sistem kekebalan tubuhnya. Maka kuman yang ada ini bisa bangkit, berkembang biak, baru menimbulkan penyakit. Selanjutnya, ada blastomycosis. Ya, penyebabnya adalah blastomyces dermatitis. Mula-mulanya sih di paru-paru, lalu absesnya itu bisa menyebar ke bagian-bagian lain secara ekstensif. Kemudian juga ada berbagai macam fungi atau jamur yang lainnya. Dan secara umum, sebetulnya penyakit jamur ini sifatnya opportunistik. Artinya hanya ketika kondisi tubuhnya lemah. Entah itu kita lagi sakit, ya. Atau lagi minum obat-obat yang bisa menekan sistem kekebalan tubuh kita, imunosupresi. Karena kalau kita sakit itu kan tubuh kita capek sekali berperang dengan berbagai macam kuman. Nah, itu terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh jamur. Itu bisa terjadi, ya. Ini sebetulnya jamurnya apa saja nih? Yang disebut sebagai fungi-fungi fungi gitu ya. Any other fungi, ya. Apa saja itu? Ini mungkin kita sangat kenal, ya. Nama-nama jamurnya. Seperti aspergillus, ya. Kita kenal risopus. Pasti familiar, ya. Kemudian juga mukor. Demikian penjelasan saya tentang infeksi saluran nafas. Ya, manusia baik pada atas maupun yang bawah. Rangkaian video nomor 1 sampai nomor 14 sudah selesai. Terus untuk rajin, belajar, berdiskusi, menambah ilmu. Sampai bertemu di video-video saya yang lainnya. Selamat menikmati!